Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube channel aku Lia Yulianti Patonah Nah guys, di video kali ini kita bakalan bahas Gimana sih caranya FYP di TikTok Nah siapa sih yang gak mau video kita itu FYP? Pasti semua orang itu pengen video-video kita itu FYP di TikTok Akan ada banyak banget keuntungan ya Kalau video kita itu FYP Banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang like Misalkan kalau kalian berjualan Kalau banyak yang nonton Itu kemungkinan besar pembelinya juga bakalan banyak ya Terus juga kalau misalkan kalian pengen jadi artis TikTok Supaya banyak yang endorse Nah teman-teman untuk bisa FYP itu kita tidak perlu membutuhkan followers yang banyak loh Follower sedikit pun kita bisa berkesempatan untuk FYP Nah disini aku bakalan jelasin ya caranya Tips dan trik sesuai pengalaman aku Gimana caranya supaya video kalian itu bisa FYP Dan alhamdulillah teman-teman ini ada 2 video aku ya Yang viewsnya itu jutaan Ada yang ratusan ribu penonton juga Nah aku bakalan spill apa sih rahasianya Kenapa videonya bisa FYP, kenapa videonya bisa banyak yang nonton, banyak yang like Nah pasti pada penasaran kan Pastikan tonton video ini sampai selesai ya Jangan di skip supaya gak ada yang kelewat Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah Like dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada video terbaru lainnya dari aku Karena di youtube channel ini aku bakalan bahas seputar tutorial bermanfaat lainnya teman-teman Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke pembahasannya Nah teman-teman sebenarnya ada banyak cara ya supaya kalian bisa FYP di tiktok Aku bakalan jelasin satu persatu caranya Dan cara ini kalian bisa praktekan ya Oke yang pertama Kalian tentukan dulu mau upload video apa Misalkan kamu mau bikin konten tentang dekorasi rumah Atau bikin konten tentang masak-masak Untuk cara yang kedua Kamu bisa upload video di jam ramai Atau istilahnya upload video di waktu prime time Nah waktu terbaik untuk mengunggah video di tiktok Umumnya itu di siang hari, sore hari, dan di malam hari Sebelumnya kamu pernah denger belum pola 11, 15, dan 19 Nah itu maksudnya kalian bisa upload video di jam 11 siang Di jam 3 sore, dan di jam 7 malam Kalaupun gak bisa yang penting kalian konsisten aja teman-teman Upload video di tiktok setiap hari Jangan bolong-bolong ya Cara yang ketiga Kamu bisa buat hook yang menarik Nah hook ini adalah opening di video Untuk menarik perhatian penonton dalam 3 detik pertama Jadi kalian harus bikin kalimat yang menarik ya Supaya penonton itu mau menonton video kalian sampai selesai Kalian harus pintar-pintar aja bikin konten yang menarik Bikin kata-kata yang bikin penonton itu penasaran sama video kalian Sampai akhirnya mereka nonton video kalian sampai habis Atau bahkan mereka bisa mengulang-ulang video kalian Dan kalau video kalian itu ditonton oleh penonton secara berulang-ulang Itu kemungkinan besar video kalian itu bakalan direkomendasikan Ke lebih banyak penonton di tiktok Dan video kalian pastinya bakalan epiep Intinya poin ketiga itu kuncinya ada di kontennya ya teman-teman Kontennya bermanfaat atau enggak Menarik atau enggak Kalau kontennya hiburan pastikan video kontennya itu menghibur Supaya penonton itu mau nonton video kalian sampai selesai Kemudian poin yang keempat Kalian bisa buat caption yang menarik Nah jadi di captionnya kalian bisa bikin caption pertanyaan ya misalkan Jadi itu untuk memancing penonton agar komentar di video kamu Jadi ini untuk memperbesar interaksi ya di videonya Supaya video kalian itu interaksinya bagus Nah kalau udah bagus udah banyak yang komen Itu juga kemungkinan besar video kalian itu bakalan direkomendasikan ke banyak orang Dan video kalian itu bakalan epiep Jadi buat caption yang menarik ya teman-teman Misalkan videonya itu video buah-buahan Kalian bisa tulis caption Buah ini di daerah kalian namanya apa nih? Nah contohnya seperti itu Kalian bikin caption yang menarik untuk memancing penonton agar komentar di video kamu Kemudian yang kelima Kamu bisa mengikuti trend dan challenge Selalu ada challenge atau trend ya teman-teman di tiktok Yang pastinya itu bakalan berubah-ubah Kalian bisa ikuti tuh trend yang lagi viral di tiktok Nah dengan mengikuti trend atau challenge di tiktok ini Itu bisa meningkatkan penonton di video kamu Contohnya kemarin-kemarin itu lagi viral dance citak-citak di dinding Viral dance APT dan lainnya Kalian bisa ikutan tuh Karena ini bisa menaikkan traffic sekaligus followers di akun kamu Kemudian tips selanjutnya Kamu bisa menggunakan lagu yang lagi viral Kalau kamu videonya udah bagus, menarik Jangan lupa juga nih untuk menggunakan musik yang lagi ngetrend di tiktok ya Dan cara ini itu bisa mengundang viewers dan likes Kamu juga harus sesuaikan ya musiknya dengan konten kamu Kemudian tips lainnya Kamu bisa menggunakan hashtag yang lagi viral Gimana sih caranya tahu hashtag yang lagi viral sekarang? Untuk cara cari hashtag yang lagi populer Ini aku spill ya teman-teman Ini caranya Buka browser Kemudian tinggal ketik aja ya di penelusuran google Tiktok kreatif center Nah kalian scroll ke bawah Nah yang ini ya teman-teman Disini ada bacaan hashtag Kita klik Oke kita scroll aja ke bawah Nah kalau kalian belum login Kalian login dulu ya Bisa menggunakan google Menggunakan akun tiktok Ini aku udah login Dan ini dia hashtag yang lagi populer teman-teman Kamu bisa atur Ini di tujuh hari terakhir Ini adalah hashtag yang lagi populer ya Ada pilkada 2024 Trend template Pilkada serentak Dan lainnya Ini adalah hashtag yang lagi populer di tiktok Kalian tinggal sesuaikan aja dengan konten kalian ya Jangan semuanya dimasukin Pilih hashtag yang relevan dengan video kamu Selain hashtag yang populer Kamu juga bisa tambahkan hashtag yang sesuai dengan isi videonya Misalkan video kamu tentang review produk Produknya misalkan blender Nah kalian juga kasih hashtag blender Kasih hashtag blender viral Kalau review sepatu kasih hashtagnya sepatu Hashtag sepatu wanita Hashtag sepatu pria Hashtag sepatu viral Pokoknya kasih hashtag yang relevan atau sesuai dengan videonya Kemudian cara selanjutnya itu bisa dengan kolaborasi Kamu bisa kolaborasi dengan kreator tiktok lain Dengan cara kolaborasi ini Akun tiktok kamu juga bisa semakin dikenal oleh pengguna tiktok teman-teman Apalagi kalau kreator yang diajak kolaborasinya itu udah terkenal ya Pasti bakalan cepat akun kamu naiknya Kalaupun gak bisa itu gak apa-apa Kalian bisa lakukan dengan cara stitch video yang lagi trending Nah video yang lagi viral di tiktok sekarang apa nih? Misalkan video ini teman-teman Elzio liat mama Nah itu kan banyak ya penontonnya Nah di video ini kamu bisa stitch ya Karena video ini lagi viral Contohnya seperti itu ya teman-teman Untuk cara stitchnya itu kayak gini Oke kita ke video yang lagi viral ya Kemudian kalian bisa klik tanda panah ke kanan Yang ini Nah di bawah sini kalian tinggal geser aja ke kiri teman-teman Tinggal digeser aja Nah disini ada bacaan ya stitch Kamu bisa klik Kamu tinggal buat stitch aja ya Kotong video Rekam video penutup baru Dan bagikan editan anda Klik cobalah Nah kamu bisa atur ya Nah misalkan sampai sini Kemudian klik berikutnya Dan teman-teman tinggal rekam aja videonya Dengan cara stitch video yang lagi viral Itu juga kemungkinan besar Akun kamu itu bakalan banyak penontonnya teman-teman Dan video kamu nanti bakalan FYP Kalau mereka tertarik dengan konten-konten kamu Nanti mereka bakalan follow akun kamu Cara lainnya Kamu bisa balas komentar di video kamu dengan video Misalkan nih ada penonton yang komentar di video kamu Kemudian kamu balas komentarnya itu dengan video teman-teman Nah dengan cara itu Kemungkinan besar video kamu itu bakalan ditonton oleh banyak orang Karena aku sendiri pernah ya Balas komentar dengan video Dan alhamdulillah Itu penontonnya banyak banget teman-teman Sampai jutaan ya penontonnya Nah padahal ini aku pakai cara balesin komentar di video aku Menggunakan video teman-teman Nah dan video balesan itu Ternyata viral Banyak yang nonton Banyak yang like Banyak yang komen Alhamdulillah banget ya Pastinya ini tergantung kontennya juga ya Kalau kontennya bagus Menarik Itu bisa FYP Dan bisa banyak yang nonton Misalkan videonya itu menghibur Video bermanfaat Video mengedukasi Video tutorial Dan lainnya Oke jadi kalian bisa balas komentar di video kalian Menggunakan video ya Kemudian untuk durasi video di tiktok Nah kalian sesuaikan aja dengan video kontennya Kalau kontennya tentang review produk Menurut aku itu videonya jangan panjang-panjang ya Maksimal 1 menit aja Menjelaskan review produk itu udah cukup sih menurut aku Yang penting kalian jelasin produknya sedetail mungkin Jelasin produknya manfaatnya apa Harganya berapa Jelasin deskripsi produknya selengkap mungkin Kalau aku biasanya review produk itu cukup 15-20 detik aja teman-teman Jadi singkat ya Gak usah panjang-panjang Nah yang gak kalah pentingnya Pastinya akun kalian itu jangan di private ya Akunnya itu harus bersifat publik Pastiin juga pas upload video atau kontennya Itu di pengaturannya semua orang dapat melihat postingan ini Supaya video kita itu bersifat publik ya Semua orang bisa nonton Oh iya teman-teman Yang paling penting lagi Itu kalian harus konsisten ya upload video di tiktok Dan kamu bisa praktekan tips dan trik yang udah tadi aku kasih ya Siapa tau cara ini itu berhasil di akun kamu Dan jangan lupa juga berdoa pastinya Nah aku rasa cukup ya tips dan triknya dari aku Cara EP-EP di tiktok Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin Bisa komentar di bawah ya Boleh tulis juga komentar Sesuai pengalaman kalian Gimana caranya Supaya video kalian bisa EP-EP Supaya bisa bermanfaat juga nih Untuk teman-teman yang lain Kita bisa sharing-sharing disini ya Di kolom komentar Teman-teman juga bisa follow akun tiktok aku Namanya liayulianti underscore official Jadi cukup sekian ya di video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah Like dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada video terbaru lainnya dari aku See you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye